PKB dan Gerindra kompakan akan mendaftar ke KPU sore nanti. Apakah ini sinyal kuat bahwa PKB dan Gerindra akan berkoalisi di pemilu 2024? Kita akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat siang, Mas Santa. Siang, Sumi. Mas Santa, kalau kita mengutip statement dari Waketum PKB yang mengatakan bahwa pendaftaran sore nanti PKB Gerindra ini merupakan soft launching, pendaftaran koalisi. Kalau Anda melihat ini sinyal kuat bahwa PKB Gerindra akan berkoalisi di pemilu nanti? Ya, sinyal sekaligus gimmick politik yang hendak dikirim ke publik ke layak oleh dua partai ini ingin mengirimkan pesan bahwa mereka serius, bahwa dua partai ini memang punya komitmen untuk menjalin kerjasama atau koalisi menuju Pilpres 2024. Saya kira itu satu-satu atau pesan tunggal terkuat yang ingin dikirimkan kenapa mereka bersama-sama pada hari ini. Jadi, saya kira dua partai ini sekaligus juga relasinya saat ini memang relasi politik simbiosis, politik mutualisme lah, kira-kira begitu. Saling membutuhkan, saling menguntungkan dua partai ini. Dari sisi persyaratan, kan syarat 20 persen. 20 persen dua partai ini bergabung, boarding pass, Pilpres sudah cukup. Dan kombinasinya juga, dua partai ini, satu sisi biasanya dua kekuatan politik besar di Republik kita ini kan butuh kekuatan nasionalis dan islamis biasanya. Nah, dua partai ini bisa saling melengkapi. Partai Gerindra itu kekuatan nasionalis, kemudian PKB itu islamis tradisionalis yang menjadi basis mayoritas kelompok NU. Dan itu menjadi titik lemah dari Gerindra. Tidak begitu kuat di basis NU dan tidak begitu kuat secara geografis di Jawa Timur. Nah, itu mereka saling melengkapi. Dan satu lagi, kalau kita lihat dari mengapa mereka mengirim pesan ini juga, ya ingin saling mengunci koalisi. Tanda petik saling mengunci dan hendak mengirimkan pesan ke publik juga. Saya kira mereka akan memimpin koalisi. Jadi menjadi leader koalisi. Jadi siapapun, partai apapun yang akan bergabung ya tidak akan menjadi penentu lagi. Mereka lah akan menjadi penentu ketika koalisi ini betul-betul terbentuk nantinya. Kita bicara dari sisi partainya ya, belum pada sisi figurnya tentunya. Kalau kita bicara figurnya ya, pastinya Gerindra pasti akan memajukan Prabowo sebagai cawapres. Lalu bagaimana dengan cawapresnya? Apakah caingin sudah pasti akan jadi cawapresnya? Atau Anda melihat Gerindra ada kemungkinan melirik figur lain yang mungkin punya elektronitas lebih tinggi? Koalisi antara dua partai ini jantungnya di pertanyaan sumit. Justru inilah ujian, titik krusial dari ujian koalisi kedua partai ini. Prabowo kita tahu itu sudah pemilik coupling cawapresnya dari koalisi ini kalau betul-betul terjadi. Dan dia terkonfirmasi sudah pernah maju, beliau juga Pak Prabowo juga elektabilitasnya masih mumpuni. Nah pertanyaannya adalah apakah cawapres itu otomatis caimin? Tentu dari skema koalisinya caimin yang menginginkan mengincar posisi tiket cawapres. Karena sebagai ketukung PKB. Tetapi realitasnya kita tahu di saat yang sama, pemilu atau pilpres 2024 ini, variable cawapres ini sumit sangat menentukan. Menentukan kemenangan karena tidak ada incumbent. Jadi figur cawapres beda dengan periode kedua seorang cawapres incumbent. Sekarang cawapres sangat menentukan. Dan itu yang ingin disasar oleh caimin. Dan kita tahu di saat ini Pak Prabowo itu sudah dua kali bertarung kalah dan Prabowo ada figur lama. Karena itu Prabowo membutuhkan topangan cawapres yang kuat secara elektabilitas untuk menopang kemenangan. Untuk memberikan secara elektoral dia kontributif. Nah di saat yang sama kita tahu caimin masih PR-nya di elektabilitas. Terkonfirmasi dari berbagai macam survei. Teman-teman surveikan total tracking Indonesia. Ada tiga capres besar, kuat. Salah satunya Prabowo. Oke, masih rasionalitasnya kuat untuk menunjukkan bahwa Prabowo selain punya partai menjadi capres. Tetapi untuk caiminnya itu elektabilitasnya tidak begitu kuat dibandingkan nama-nama lain. Yang lebih moncer secara elektabilitas. Nah inilah nanti tentangannya. Apakah terkonfirmasi, apa namanya, terrevisi nanti skema koalisi ini. Apakah Prabowo akan terpaksa akan maju bersama caimin atau seperti apa. Nanti tantangannya adalah di figur cawapresnya. Apalagi nanti kalau berhadapan dengan lawan politik yang lebih kokoh, lebih kuat. Baik kombinasi capres-cawapresnya. Nah ini yang harus dicari titik temu antara Gerindra dan PKB. Oke, artinya koalisi ini masih tergantung begitu ya. Siapa cawapres gitu ya nanti yang akan diganding oleh Gerindra. Tapi katakanlah kalau koalisi ini jadi. Seperti apa kira-kira peta kontestasi pemilu 2024, Mas Santah? Iya, kalau cawapresnya kalau ini terjadi, saya kira sudah jelas ya arahnya ke Prabowo. Nah kemudian kita mengasumsikan peta koalisi yang sekarang cukup santer dibicarakan. Satu ada koalisi PKB dan Gerindra ini, yang satu IB Indonesia bersatu. Sementara itu dulu. Nah di koalisi ini, betul, mari kita asumsikan Prabowo sebagai capres ini kemungkinan besar. Akan juga menjadi capres, apalagi misalnya sekarang cukup dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian cawapresnya caimin atau nama lainnya. Mungkin kalau berdasarkan data elektabilitas, peta politiknya. Nah di KIB ada nama-nama yang mungkin di potensial adalah salah satunya Ganjar Pranowo. Karena punya elektabilitas juga. Jadi sudah dua poros ini. Poros KIB dengan Ganjar. Di koalisi Gerindra dan PKB ini Prabowo. Jadi ada dua poros yang memungkinkan. Nah kemudian empat bisa, tetapi menurut saya kecil kemungkinannya. Karena PDP bisa sendiri. PDP katakanlah ada Mbak Kuan yang memegang tiket ya. Peta yang terakhir, yang keempat adalah kemungkinan Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tetapi empat ini menurut saya kecil kemungkinan. Ada dua peluang. Apakah nanti Nasdem bersama dengan PDP, ini ada potensi ya. Nasdem dengan PDP, ada nama Anies Koswe dan ada nama Mbak Puan Marani yang kemungkinan diposankan. Atau nanti Nasdem akhirnya ke PDP atau Nasdem dua poros ini ya. Bersama dengan Demokrat dan PKS. Kalau Nasdem bersama Demokrat dan PKS, maka PDP dugaan saya akan bergabung mungkin ke Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi potensi terbesarnya kita sekarang berada di tiga poros. Dan Prabowo tantangannya sedang berhadapan dengan figur baru. Seperti Ganjar dan Anies kalau mereka mendapatkan tiket dukungan partai. Itu peta sementaranya, Sumi. Baik, kita akan nantikan apakah tanggal 13 Agustus pada Rapimnas Gerindra nanti. Koalisi PKB Gerindra akan dideklarasikan atau tidak. Terima kasih. Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.